If you make decision, you really have to have kriteria itu, sehingga keputusan-keputusan, nah jadi apa kriteria? Satu, dia bisa membantu pemenangan, tentu saja bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Iya kan nomor satu dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. Tiga, dia bisa membantu dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama, jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah itu semua programetik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian, apa kemistrinya baik. Boleh kan punya kemistri yang baik, sehingga bisa jadi duit tunggal, benar ya kira-kira? Gitu kira-kira, lima kriteria itu. Dan di dalam proses ini, ini sedang menjalani nih. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor nol. Yang dulunya, saya enggak memasukkan itu. Yaitu, tak bermasalah. Iya. Tak bermasalah. Dan berani gitu. Berani, tak bermasalah. Karena kalau ada masalah, mudah sekali kesandung sekarang ini. Mudah sekali. Jadi kriterianya lima, terus muncul kriteria ke nol, tak punya masalah. Tak bermasalah. Karena ternyata itu faktor yang sangat penting. Karena kalau tidak, kepleset-pleset sepanjang jalan.